Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial singkat cara cepat menyusun dan mengirim RKB Mensatker tahun 2026 disini ada catatan penting yang perlu kita perhatikan semua jika nanti suatu saat dalam perjalanan waktu terdapat pengurtaian atau pengembangan updating dari sistem SIMAN P2 ini bisa saja nanti cara kerjanya mengubah atau menunya mengalami penyesuaian atau pengubahan jadi nanti silakan kawan-kawan atau bapak ibu ikuti sesuai dengan updating atau pengurtaian yang ada kita lanjutkan, kita praktikan cara menyusun dan mengirim RKB Mensatker tahun 2026 disini kawan-kawan atau bapak ibu merupakan ringkasan dari video-video kami sebelumnya terkait masalah penyusunan RKB Mensatker tahun 2026 dan disini juga kami memakai SIMAN versi pelatihan supaya mudah diotak aktif dan menghapus jika terjadi kesalahan karena kawan-kawan atau bapak ibu jika SIMAN mohon maaf, jika usulan RKB Mensatker ini sudah dikirim kita bisa lagi dikembalikan ke draft jadi kami menggunakan SIMAN pelatihan pada intinya sama saja dengan SIMAN pengeduksi jadi langkah pertama sebelum kita menyusun RKB Mensatker tahun 2026 kita login sebagai analisis startker biasanya yang menggang pengeluhnya operator atau staffnya disini karena SIMAN pelatihan pengeluhnya jadi gabung untuk SIMAN pengeduksi pengeluhnya satu orang, satu pengguna biasanya kita pilih pengeluh analisis startker ini sudah aktif pengeluhnya sebelum melakukan tambah tiket RKB Mensatker disini kita melengkapi data pengupil di bagian gambar orang ini untuk masalah data pengupil tidak kami sampaikan lagi pada video kali ini kita lanjut saja langsung ke bagian RKB Mensatker jadi nanti silakan dilengkapi sendiri data pengupilnya di bagian gambar disini kita lanjut saja ke bagian pengencanaan untuk menambah tiketnya RKB Mensatker jika tombol tambah disini tidak muncul silakan nanti di-replace atau di-mod ulang kita klik tombol tambahnya tahunnya 2026 kita klik tambah disini ada dua tombol ada tombol hapus tiket dan juga ada tombol hapus untuk tombol hapus tiket ini tombol hapus cara keselunguhan untuk tombol hapus disini sesuai dengan menu yang kita tambahkan barangnya bisa dihapus per itemnya atau selunguhnya kita lanjut saja ke bagian yang sering diusulkan oleh satuan kerja yang rutin biasanya pemaharaan untuk MP3BMN dan penggunaan kami lewati kami langsung ke bagian pemaharaan jika tombol tambah yang disini tidak aktif silakan di-mod ulang atau di-replace kita pilih menu pemaharaan kita tambah disini kami contohkan BMN yang digunakan sendiri oleh satuan kerja kita tambah kita ke bawah jika kawan-kawan atau bapak ibu tahun lalu pernah melakukan usulan coba di-klik tambah data tahun lalu terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak jika tidak berhasil silakan lakukan tambah secara manual disini menggunakan tombol tambah disini dengan cara memilih barang atau nama asidnya terlebih dahulu syaratnya untuk barang atau asid yang bisa dimasukkan atau ditambahkan usulannya tentunya yang tidak ada catatan atau keterangan disini ada dua warna untuk yang warna oranye dan warna kuning ini nanti silakan dilihat catatannya biasanya asidnya ada keterangan di bagian ujung silakan nanti diperbaiki jika kawan-kawan atau bapak ibu ingin masukkan yang bertanda seperti ini harus diperbaiki terlebih dahulu lihat keterangannya apa kekurangan atau kesalahannya intinya yang bisa dimasukkan yang tidak ada warna atau keterangan yang bersih seperti ini kami contohkan kita pelater saja supaya singkat ke bagian tanah kita terapkan untuk menambah barang ini kami centang saja centang saja disini sangat keseluruhan jika asidnya tidak terlalu banyak centang saja kebetulan ini cuma satu kita cari lagi ke asid bangunan kita terapkan centang saja kawan-kawan atau bapak ibu seperti ini untuk tampilannya disini bisa dirubah silakan disesuaikan tampilannya jika asidnya banyak ini sudah masuk kita centang bangunan tadi yang lainnya silakan dicari jika ada asid lain-lain dan sebagainya untuk pelateran disini bisa mencari berdasarkan nama barang noob dan lain sebagainya disini tinggal diketikan saja kata kunci nama barangnya atau menggunakan kuni barang atau noob ini sudah kita centang semua kita tambahkan kita masukkan oke jika ingin menambahkan lagi barangnya seperti tadi tinggal klik tambah disini ini sudah masuk nama asid atau nama barangnya untuk mendetailkan silakan klik disini jika tidak didetailkan tidak masalah kawan-kawan atau bapak ibu jadi saran saja jika mau didetailkan silakan klik di bagian disini jika tidak didetailkan tidak apa-apa disini kita lanjut saja tidak bangun kita detailkan kita ke bagian pengadaan kita klik tambah disini kami contohkan ingin pengadaan bangunan pendidikan pastikan pilihannya sesuai dengan klasifikasinya kita klik tambah tujuannya bisa unit baru skemanya pembelian masalah penggengam disini silakan nanti berkoordinasi dan bersama-sama menyusun dengan operator anggaran supaya tidak salah pilih penggengamnya kami contohkan disini menggunakan penggengam paut dan wajib belajar 12 tahun kegiatannya ini peningkatan aksis mutu madrasa kodinya disini kami pilih pendidikan menengah jenis bangunan disini bangunan menengah pertama bangunan gedung pendidikan permanen lokasi disini sifatnya auto-complete tinggal dikatikan saja kata kuncinya atau pencariannya biasanya akan muncul seperti ini luas usulan kami contohkan 100 silakan dan disesuaikan dengan rak usulannya keterangan jika perlu silakan isi jika tidak tidak apa-apa dikosongkan kita simpan biasanya untuk sifatnya pengadaan harus didetailkan terlebih dahulu kita klik disini untuk mendetailkan di bagian yang tanda hijau ini kodi barangnya kita langsung ke bagian SBSK Exiting kita general sudah di jendera kalian kan tahu Bapak Ibu coba disimpan nanti kita ke bagian kita simpan terlebih dahulu kita buka lagi kita ke bagian SBSK usulannya di bagian SBSK usulan ini mohon maaf tertutup kita kembali di bagian SBSK usulan ini ada jumlah lantai bisa disesuaikan dan juga ada koepisien dasar kebangunan KDB ini sudah baik sistem disini 70% bisa diubah silakan nanti sesuaikan dengan pengaturan perda di daerah masing-masing berapa koepisien dasar kebangunannya jika ingin baik sistem disini silakan ikuti baik sistem tinggal simpan saja ini masalah persetujuan dan anggaran biasanya terkunci kita simpan sudah selesai untuk masalah pengadaan kita lanjut ke bagian cetak data kita klik cetak kita pilih cetakannya pembaharan tinggal klik aksi sedang proses kita tunggu kita cetak ke tiganya ini kawan-kawan atau bapak ibu silakan nanti cetak ke tiganya biasanya untuk pengalatan mesin nanti masuk akunnya beda kemungkinan masuk 52312 atau 52313 otomatis nanti masuknya untuk bangunan biasanya masuk 52311 silakan nanti dilihat cetakannya kemana masuknya jika statusnya sudah selesai disini bisa diunduh jika statusnya sedang dalam proses nanti silakan di cek kembali dalam beberapa waktu kemudian login lagi kita unduh kita contohkan oke kita unduh kita unduh lagi jadi unduh ketiganya kawan-kawan atau bapak ibu yang satunya ini masih dalam proses tidak bisa diunduh nanti kita cek kembali dalam beberapa waktu kemudian login kembali kita buka hasil cetakannya disini untuk penanggung jawab UAPB kosong kalian-kali atau bapak ibu baik siman pengeduksi ataupun siman pelatihan ini mudah-mudahan nanti ini bisa teratasi oleh pengembang sistem siman P2 ini jadi sekali lagi untuk nama penanggung jawabnya disini kosong ini jika ingin di edit pakai aplikasi PDF bisa sehingga dimasukkan saja siapa nama penanggung jawabnya disini nanti silahkan ditandai tangani dan dibengkan setempel biasanya ini kami tutup saja itu terkait masalah dokumennya nanti silahkan ditandai tangani dan ditempel begitu juga dengan pengadaan silahkan dicetak pengadaan disini citak semuanya satu-satu seperti tadi citak saja kesenuhan sama seperti tadi tinggal citak saja silah dicetak kawan-kawan bapak ibu dilengkapi bekasnya hingga melakukan upload data untuk masalah bekas nanti silahkan lihat surat dari kementerian atau lembaga masing-masing biasanya ada perbedaan sangat dokumen yang disiapkan untuk di upload ke siman p2 ini kami contohkan dari kementerian agama atau kemenak disini ada beberapa dokumen yang harus di upload ke siman p2 surat pengantar RKBMN ini biasanya umum semuanya sama SPTGM juga umum RKBMN citakannya semuanya sama untuk yang lainnya silahkan disesuaikan kawan-kawan atau bapak ibu dokumennya terkait masalah dokumen apa pengadaan tanah penghapusan dan lain sebagainya beda-beda tergantung usulan RKBMN satkar masing-masing yang umum biasanya surat pengantar surat pernyataan pengantar SPTGM RKBMN citakannya dan juga surat pernyataan jumlah pegawai dokumen sektor organisasi biasanya umum-umum yang sama-sama oke itunya silahkan dibaca nanti surat dan kementerian tolong bagian masing-masing apa saja yang di upload dan apa saja yang kita usulkan kita lanjut kembali ke aplikasi untuk mengupload klik upload data kita klik tambah disini untuk masalah dokumen atau pembangkasannya silahkan nanti tanyakan terlebih dahulu kepada koordinator miliar masing-masing apakah digabung atau di upload satu-satu jika seperti SIMAN P2 di upload satu-satu sesuai dengan nama dokumennya disini kami contohkan kami upload satu-satu sesuai dengan nama dokumennya misalnya yang pertama terlebih dahulu kita masukkan surat pengantar kita cari dokumennya surat pengantar kita copy ini untuk keterangan silahkan disesuaikan isiannya ini kami copy saja sama jenis dokumen dan keterangan kita simpan kita tambah lagi biasanya yang sama tadi SPTGM kita cari SPTGM ini kita ulangi kita copy deskripsinya kita copy supaya mudah cara teknik cepatnya oke kita simpan kita tambah lagi jangan lupa cetakannya misal pemeangan tadi biasanya digabung saja ini nanti silahkan digabung jika sama pemeharaan gabung saja ini kami contohkan disini kami upload satu saja tidak kami gabung nanti silahkan digabung untuk ceritakan pemeharaan dari simpan tadi kita ambil salah satu saja yang 52 3 1 1 jika ada pengadaan silahkan dimasukkan juga cetakan pengadaannya bisa kami contohkan ini cetakan pengadaan saya masukkan sini cetakan pengadaan usulan bangunan tambah lagi dokumennya jika ada tergantung tadi sangatnya dan usulan yang kita masukkan apa biasanya ada tambahan jika bangunan dan tanah atau yang lainnya penghapusan dan sebagainya ini kami tambahkan yang umum surat pernyataan pegawai kita coba kupikan kalimatnya surat pernyataan jumlah pegawai kita simpan kami tambahkan satu lagi misal struktur organisasi kita copy oke jika ada kesalahan ingin menghapus klik tombol aksi di bagian hapus ini ini sudah kami rasa lengkap untuk saratnya kita coba ajukan ke verifikasi koordinator usulan setgar ini kita klik saja oke catatan atau keterangan jika perlu silakan isi kami kosongkan kita coba kita coba kita coba apa statusnya sudah berubah atau matulat statusnya berubah menjadi perifikasi koordinator usulan satgar kita lujian lujian sebagai penguruh koordinator usulan satgar kita coba lanjut kawan-kawan kita berare ke koordinator satgar untuk melakukan perifikasi biasanya yang megang penguruhnya koordinator satgar ini kepala angusantara atau kasubak karena ini siman pelatihan jadi langsung gabung penguruhnya kita ganti kita aktifkan koordinator satgar oke menunya sama pengencanaan yang kami mensatgar untuk melakukan proses kita klik tiketnya kita proses atau kembalikan ke dengar tergantung koordinatornya jika mau lanjut silahkan klik proses usulan satgar kita lanjutkan saja supaya cepat pastikan seharusnya berubah menjadi proses usulan satgar terakhir kawan-kawan bapak ibu ini pinanya di super pisur kita ganti lagi ke bagian super pisur satgar biasanya yang megang ini kepala madengasa atau kepala kantornya kita aktifkan super pisur menunya sama perencanaan RKBMN satgar disini penting kalian-kan atau bapak ibu dipilih tiketnya terlebih dahulu sebelum melakukan perifikasi pastikan data sudah benar dan lengkap jika kita lanjutkan ke bagian draft ini biasanya dilanjutkan ke bagian draft koordinator wilayah untuk siman pengroduksi karena siman pelatihan ini langsung ke penelitian isu satu untuk siman draft biasanya draft diteruskan ke koordinator wilayah atau kongwil jadi pastikan sebelum mengirim atau mengklik tombol draft disini data sudah lengkap dan benar jika nganggu-nganggu silahkan kembali ke bagian verifikasi koordinator isu satgar diturunkan statusnya atau dibundungkan jika ada perbaikan atau kesalahan ini karena pelatihan kita anggap benar saja semua usulan kita lanjut kirim untuk meminahkan usulan RKBMN tahun 2006 kita kirim saja kita klik pernyataan disini keterangan jika mau diisi silahkan diisi kita klik ok statusnya akan terkirim ke koordinator wilayah tidak bisa lagi diperbaiki atau diubah kecuali nanti diturunkan statusnya oleh koordinator kormil di wilayahnya masing-masing jika ada kesalahan atau ingin diperbaiki kembali sudah selesai kawan-kawan tahu bapak ibu prosesnya seperti itu statusnya sudah dengan penelitian isi luar 1 hingga menunggu apakah perbaikan atau lanjut ke status berikutnya ok intinya seperti itu kurang lebih sama saja dengan siman versi pengundusinya atau reonya disini kami tadi menggunakan siman pelatihan maaf jika dalam penyampaian kami terdapat keurangan terkesalahan semoga ada manfaatnya akhirnya kami sedang mencapai Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi italia bangku saya sudah masih ilmi menamat e